Masih bersama saya, Dina Santike Bagung di Kompas Sorong. Dalam rangka mensukseskan pemilu pada April mendatang, KPU Kota Sorong menggelar konser musik berdaulat yang diawali dengan Jalan Sehat sebagai tanda dibukanya kampanye terbuka yang diikuti oleh 16 partai politik. Jalan Sehat diawali dari lapangan Kuarmada III dan finis di lapangan Hoki Kota Sorong dan dilanjutkan dengan konser musik yang menyuguhkan lagu-lagu daerah serta tarian yang menggambarkan suasana pemilu nanti. Kegiatan semakin meriah dengan iringan musik suling tambur yang merupakan tarian masyarakat adat lokal sehingga menarik perhatian masyarakat yang turut menyaksikan aksi yang diselenggarakan KPU Kota Sorong. Aksi ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan sikap seluruh parpol yang mengikuti pemilu untuk tetap menjaga keamanan agar Kota Sorong tetap kondusif. Turut hadir dalam aksi tersebut wali Kota Sorong yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas dan tetap menjunjung tinggi keamanan agar Kota Sorong tetap aman. Demikian juga dengan para calon legislatif untuk tidak menimbulkan konflik di Kota Sorong selama masa kampanye berlangsung. Sementara untuk persiapan kampanye terbuka yang akan dimulai besok KPU Kota Sorong mengatakan telah menyiapkan tujuh titik pelaksanaan kampanye terbuka. Sedangkan untuk kawasan lapangan hoki akan dipusatkan untuk kampanye Cawapres dan DPR RI. Bawaslu sebagai panitia pengawas pemilu berharap agar partai politik tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan selama melaksanakan kampanye sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Menjadi tugas kita bersama untuk mensosialisasikan bahwa ketika melakukan pencoblosan harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita coblos di garis. Kalau coblos di garis antara nomor 2 dan nomor 3 coblos di tengah-tengah nanti diunduk kelar. Ini suara mau ke mana, mau ke atas kah, mau ke bawah kah. Jadi harus di tengah-tengah. Boleh digambar partai, boleh di nomor urut, dan boleh di nama calon. Tetapi tetap harus satu kali coblos. Kemudian Bapak Ibu pastikan bahwa surat suara provinsi itu berwarna biru. Nanti kita akan terima lagi surat.